Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang mata kuliah ekonomi makro Yang pertama, kami akan membahas tentang pasan makro atau yang biasa dikenal dengan teori Keynes Menurut Keynes, situasi makro seolah-olah perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau outfot yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi Pada periode berikutnya, outfot akan naik atau harga akan naik atau keduanya terjadi bersama-sama Untuk cirinya sendiri, yaitu adanya interdependensi antara pasar atau saling mempengaruhi dan saling terkait Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang pasar barang Pasar barang adalah sebuah pasar yang terdiri dari rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP Serta pemerintah dan pihak luar negeri yang aktivitasnya berhubungan dengan barang real Nah, untuk ciri pasar barang sendiri mempunyai 4 ciri Yang pertama, adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung Yang kedua, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak Yang ketiga, adanya colom penjual dan pembeli dalam pasar Dan yang keempat, adanya suatu barang atau jasi yang andak diperjual belikan di dalam pasar Untuk fungsi pasar barang sendiri, ada dua Yang pertama, sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia Dan yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan aktivitas transaksi berbagai barang yang berlaku di pasar dunia Nah, untuk contoh pasar barang, itu ada tiga Yang pertama, pasar barang produksi, merupakan pasar yang memperjual belikan faktor-faktor pendukung suatu produksi Yang kedua, pasar barang konsumsi, merupakan pasar yang memperjual belikan barang-barang konsumsi Dan yang ketiga, pasar barang seni, merupakan pasar yang memiliki kegiatan memperdagangkan hasil karya seni Baik produksi masa lalu, masa kini, atau produk lokal yang muncul dari budaya daerah setempat Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pasar tenaga kerja Pasar tenaga kerja, atau yang lebih dikenal dengan labor market, adalah tempat permintaan dan penawaran tenaga kerja berinteraksi Contoh pasar bisnis, produksi, dan jasa permintaan tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga Sebagai kompensasinya, atau mereka membayar gaji dan bentuk tunjangan lainnya seperti asuransi dan program pensiun Di pasar tenaga kerja bisnis utama rekrut pekerjaan berkualitas Nah, cara tenaga kerja, atau cara pasar tenaga kerja itu bekerja Yang pertama, mirip dengan pasar barang, hanya saja barang bisnis dan rumah tangga sering berkebalikan Bisnis dan rumah tangga bertemu untuk bertransaksi layanan tenaga kerja Interaksi permintaan menawarkan tingkat upah dan lapangan kerja Tingkat upah ekwilibrium tercapai ketika kuantitas tenaga kerja ditawarkan sama dengan tenaga kerja diminta Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pasar uang Pasar uang adalah pasar yang perjual belikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun Untuk fungsinya sendiri terbagi menjadi empat Yang pertama, bagi bank central sebagai perhenti untuk melaksanakan kebijakan monotir melalui operasi pasar terbuka Yang kedua, sebagai penghimpun Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan Dan yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri Indikator pasar uang terdiri dari tiga Yang pertama, suku bunga pasar uang antar bank IRP dalam hal pinjam-pinjam dana dalam bentuk rupiah Yang kedua, polometanasasi pasar uang antar bank atau IRP dalam bentuk rupiah Dan yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank US dalam hal pinjam-pinjam dan dalam bentuk US dollar Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pasar luar negeri Pasar luar negeri adalah pasar yang terdapat dan terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya Pasar luar negeri dapat terjadi karena adanya kegiatan dagang antar dua negara Dan kegiatan dagang antar lebih dari dua negara Pasar luar negeri dapat disebut sebagai pasar internasional Jenis-jenis pasar luar negeri Ekspor, import, barter, konsinyasi, package deal, dan border crossing Nah, untuk materi terakhir kita akan membahas tentang pelaku ekonomi makro Pelaku ekonomi makro merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi Produksi, distribusi, maupun konsumsi Baik itu perorongan maupun organisasi, pemerintah, atau swasta, atau masyarakat pada umumnya Terdapat lima pelaku ekonomi makro Yang pertama pelaku rumah tangga Yang kedua produsen Yang ketiga pemerintah Yang keempat lembaga-lembaga keuangan Dan yang kelima negara-negara lain Sekian dari kami Salah kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!